Intro Halo semua balik lagi bersama gue Ravudafu dan kali ini kita balik lagi ke news One Piece Fighting Path Nah ini terimakasih ya yang masih ngeliat channel gue tentang One Piece Fighting Path nya Mau dari news atau battle ataupun kadang-kadang gue gaca Seperti video sebelumnya tentang si Aokiji yang ternyata pity gue Dan juga kemarin kita dapet lagi update terbaru tentang krokodil Kalau kalian butuh krokodil untuk supportnya Nah itu salah satu yang terbaik Nah mendingan gue baca update terbarunya sekarang Nah kita tuh dapet ini ya Frankie disini Tapi mendingan gue baca paling yang baru dulu Sebentar gue udah buka tabnya disini Nah ini disini kita bakalan dapet ini ya chapter baru chapter 24 Ini adalah tentang ini ya apa Going Merry yang Ya kalau kalian tau tentang One Piece pasti dia tau ini Kapalnya hancur Nah disini kita bakalan dapet chapter 24 Dan ini mereka ada ini ya eventnya disini Nah disini ada eventnya tanggal 28 Juni Sebetulnya udah mulai sih cuman gue gak tau ya Belum gue cek Sampai tanggal 4 Juli Activity Award nya JD Card 100 Yuan Dan bintang 3 Nah ini gue masih gak lupa deh Itu kayak gimana bentuknya Terus summoning Coupon spree 50 dan bla 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 All above rewards are drawn randomly Nah ini gue masih kurang mengerti ya Tapi yang pasti mereka bikin chapter baru disini Tentang ini ya Farewell going merry disini Nah mendingan lanjut ke yang baru Disini diatasnya itu adalah si Frankie Nah Frankie ini kita dapet ini ya Dari apa Dari Battle Pass Sama seperti siapa namanya Kaku kemarin itu juga dari Battle Pass Dan gue cuman nyobain doang akhirnya Karena gak beli Battle Pass Nah disini kita bakalan dapet Frankie A passion botman who said Sell with his dreams Transformer Frankie information is open Nah disini Nah ini tampilan lah nih Beda Kalau kita liat di ininya Di gamenya tuh mirip ya Apa ya Karakternya tuh ya Cocok apa Mirip mirip banget lah Kalau disini gue agak Digambar tampilan ini agak aneh ya Sama mukanya Beda banget Nah disini ada ini ya Penjelasannya Nanti gue kasih linknya Tentang update ini semuanya gue kasih Kalau kalian mau baca Ini masih baca Chinese nya Cuman gue ada Yang diatasnya itu tentang Ini kita keatas dulu Nah ini ada Event tadi nih 8 jam yang lalu Livestream tentang update Nah update nya itu tentang Si ini ya Frankie Dan juga ada update Update tentang ini Gue masih gak ngerti sih Jadi ini ya Jadi ini ya Dia sepertinya tuh Bakalan ada ini ya Tips This type of package Redemption code Each player limit only Redemable 5 times Jadi ini kayaknya Ini ya Code ini ya Code redem Atau gimana Gue masih gak tau sih Nah untuk gambar Nanti ada sih Disini Nah ini dia Untuk gambarnya Cuman gak bisa Ketranslate disini Gue masih kurang ngerti Si yang ini Nah mendingan lanjut aja Ke si Frankie lagi Karena biar cepet ya Takutnya terlalu lama Kayak kemarin-kemarin lagi Gue Nah disini Frankie Itu adalah Ini ya Battle pass Sekali lagi gue bilang Battle pass karakter Seperti kaku kemarin Jadi kemungkinan Coin nya Apa? Bukan coin Shard nya si kaku Bakalan ada lagi sih Di Battle pass nya si Frankie Kemungkinan Dan juga si Vivi Semoga ada Shard nya Karena gue Udah ngumpulin 18 Mereka sengaja banget Mentokin Sampai 18 Jadi gak bisa Sampai 20 Aduh Gue padahal pengen Punya Vivi tuh Padahal Tinggal 2 shard lagi Jadi Disangkutin Maksud Di Mereka bikin nih Nah disini Frankie Ini ya S karakter Dan juga Gue masih Belum tau deh Dia ini Warna apa sih Warna Hijau Kuning Apa merah Gue masih Kurang tau deh Nah disini Mendingan kita baca Ininya dulu ya Kita baca Skill nya Nah ini General tag nya Frankie General tag is Divide into 5 section The first four General tag have Of flat Push effect Nah kita Bicara Kita bisa Lihat Jadi dia punya General tag itu Ada 5 Apa? 5 section 4 section Yang pertama 4 general tag nya Itu Flat Dan dia bakal Nge-push musuh Dan less General attack Atau hit Terakhir itu Membuat musuh Ini ya Rock up ya Terbang gitu Nah 3 4 5 Nah itu Kayak gitu 1 2 3 4 5 Nah itu dia General attack nya After day 5 Setelah Serangan kelima The second set Of basic attack Cannot be received Maksudnya The second set Of basic attack Cannot be received It is necessary To use The skill Of the dodge To reduce Back swing And continue To hit the fly 3 4 5 Gue masih Kurang ngerti sih Mendingan lanjut aja Nah ini ke skill 1 nya Nah skill 1 nya ini Kayak gini ya Jadi dia Nge-grip musuhnya ya Frankie stretch out his arm To grip the enemy In front of him Jadi dia Dia bakalan nangkep musuh Yang ada di depannya Dan Mengeluarkan And use the electric current On his arm To cause continuous damage Jadi dia bakalan ngeluarin His trick ya Dan bakalan Damage Terus menerus Disitu Nah kita bisa lihat Disini Gambarnya kayak gitu Serangannya Skill 1 nya Tapi dia gak ada Chain combo nya ya Cuman udah Kayak gitu aja Oh Serang Oh Dia masih bisa Ini ya Nge-skill 1 Sekali lagi Nah itu kayak gitu One skill can capture enemies In certain range in front Nah ini jaraknya gue masih Gak tau sih Jauh apa enggak Can use to Restrain the close Computer character Who are close To the output For example When the enemy is Luffy Use skill to rush over We can use skill Ah ini Ini ya Kayak skill nangkepnya Ya seperti Luffy Karena kan Luffy Nangkepnya itu Yang skill Kedua Dari jauh juga Mirip kayak gini Apa ya Idenya itu mirip Kayak gitu After the first stage Of skill hit damage We can follow The 5 regular attack To fill the damage Oh Regular damage And they connect The heavy punch Of the first skill To direct the enemy Ah Jadi setelah dia Ngeluarin skill 1 nya Kita bisa Ini ya Ngelanjutin Damage nya Pake heavy punch nya Nah ini tuh Heavy punch nya Setelah dia ngeluarin Listrik Dan dia menangkap Nah Nanti dia bakal Ngeluarin si Heavy punch nya ini Ini untuk Skill 1 nya Dan skill Keduanya itu Adalah Seperti ini dulu Bentuknya Nah disini bakal Gue bacain Gue baca Franky turns his life arm Into machine gun And shoots the enemies Within A certain range In front Jadi dia bakalan Ini ya Nembak musuh Tangannya dia bakalan Jadi machine gun Disini Nah Dia bakalan Jadi post Nah di skill Keduanya Dia punya Channing skill Nah Dia punya Channing skill Disitu Channing skill Ini ya Buat Nembak Si Nah Dua Dua kali ini ya Heavy beam Heavy shot Wah Abis dia Machine gun Dia bakalan Ngeluarin Dua heavy shot Disitu Dan abis itu Nge-pause Seperti biasa lah Frankie Dan If the day Sebentar gue baca lagi The second skill has A large attack range And can well restrain Those close combats Partners who do not have A hegemonic body To advance If the enemy Of the second skill Is fully played The damage Particurally high So you can Calls per stage Of second skill To press field Then go to Set Set Of the general attacks And then Go connect The second stage After the fight Ya Intinya sih ya Combo nya Begini sih Jadi dari abis Skill 1 Kera listrik Abis itu Kalian bisa langsung Ke skill keduanya Nah ngomong-ngomong Ini kalian bisa Cobain sih nanti Untuk beli Free coin 3 hari Kalau kalian Ini ya Pengen coba Si frankie nya Nanti gue bakal Cobain deh Nah lanjut Ke skill Special nya Nah skill special Ini nyedot ya Ya ini Yang absorb nya Dia nih Nah itu Lama banget Jadi Ini jaraknya Jauh gak ya Range nya nih Kalau range nya jauh Ini lumayan Jadi Kalau Ketemu musuh yang Suka kabur-kaburan Nungguin Nyerangnya Nah ini salah satu yang bagus sih Kalau misalkan ini Memang range nya jauh Nah langsung kesedot Baru dia nembak Disitu Ini bagus sih The attack range The attack range of Fenglai cannon Is very large Nah Is very large And It can hit the edge Of the enemy In midfield Oh Jadi Bisa kena Di ujung-ujungnya Juga bisa kena Ini Jadi area nya Gede Tapi kita gak tau sih Jarak ke Asli nya Nanti kita cobain Kayak gimana Kita masih belum tau Tapi ini Salah satu yang bagus Kalau ketemu musuh Yang kabur-kaburan Dan Mendingan ini Ultimate nya Sebentar Ya ultimate nya Nanti Gue tambahin deh Gambarnya Nanti gue tambahin Ya seperti biasa deh Ultimate Pokoknya intinya Bakalan ada Cutscene ya Mendingan gue bacain dulu Penjelasannya Frankie Deskoward Using Two huge Nunchakus To inflict multiple damage On the enemy And finally Finally Delivered another Heavy blow The ultimate secret Is suitable for Release When the Remaining time Of pvp Is not much Or the enemy blood Polomo Is low Gitu Dan Ini Apa namanya Card skill nya Nah card skill nya Skill satunya adalah Ini ya Fighting skill Disini disebutnya Coke fuel Drink a bottle of coke To restore semalah Amount on health And anger And have a Dominating state During the period Of drinking coke Nah ini jadi dia Ngeheal ya Tuh Ngeheal disini Ini nge satu ya Soalnya rata-rata Kalau pfe Yang card kedua Itu belum kebuka ya Baru yang pertama Sama mulu Nah ini maksudnya Habis di restore A small amount of health And anger Anger nya ini Gimana ya maksudnya Gue masih gak tau sih Kemungkinan Apa ininya ya Buat Apa Mengeluarin Ini ya Anger disini tuh Maksudnya buat Mengeluarin si Special skill Sama buat Si ini ya Apa ultimate skill nya Gue rasa sih itu ya Kalau angernya disini Restore Small amount of health And anger Jadi Ini health Sebentar Semoga ini support nya Nanti gue baca Bagus ya Buat health Kayak si Sanji Kayak si Siapa namanya Aduh Lupa lagi namanya Skill keduanya ya First fighting skill 2 Frankie boxing Boxing the enemy in front Causing multiple damage And then Stepping backwards Making up happy punch Jadi dia bakalan Maju ke depan Nunjuk Apa Ngelarkan multiple Apa Ngelarkan multiple damage Pake tonjokannya Dan dia Step ke belakang Langsung ngedash lagi Mukul Pake heavy punch It should be a note That during the release Of the skill There is a hegemony effect But there is no Hegemony during the retreat Ini Sebentar Kemungkinan ini bisa di ini ya Mas lagi ditonjok begini Nah Kalian bisa evasion sih Kalau musuhnya tuh Dan The skill Sebentar Gue baca lagi details nya Combo frankie Do not have fixed combo Oh Because the skill is Damage relative high We only Need use the skill To take a seat of basic text And it completely Basic Posible to hit the enemy In protective state Jadi dia Nggak terlalu punya combo yang banyak ya Karena damage nya itu Gede disini Ya bisa gue liat sih Memang Nggak terlalu banyak combo Sih di dia Tapi Damage nya tuh Gede disini Makanya Penjelasannya Seperti ini Dan Kalau combo Gue masih Dia Mereka sudah menulis Combo frankie Does not have a fixed combo Nah Makanya kayak gitu The juice of fighting skills And the restoration of consumption Fluff of the ideas We can bring a sanji Or chopper friendship To match output consumption Of cock fuel Oh ini jadi Apa ya Dia pake di heal Sama chopper juga di heal Jadi dia ini ya Mainnya tuh ya Tunggu tungguan Ini Tunggu tungguan darah disini Terus After running Di map Output stream Oke Nanti kalian bisa baca sendiri sih Intinya yang jelas ya Ya Untuk kombonya Si frankie ini Gak terlalu banyak ya Dia cuman punya Si Apa Heavy damage nya aja Yang gede Maksud gue Si Multiplier damage nya Dia gede Cuman untuk kombonya Memang Gak punya Jadi ya Udah Gitu aja Untuk update Nanti Untuk frankie Ini adalah Battle pass Terbaru Frankie Dan semoga nanti Gue bisa dapetin Ini ya Si vivi ya Semoga ada Shard nya sih Kayaknya udah Gitu aja Untuk Update terbaru Nanti Dan Denger 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 Ada kabar Tentang si Lucy ya Eh Lucy Siapa sih namanya Si Ini Siapa sih Yang Musuhnya si Musuhnya si Luffy Aduh Aduh Gue lupa Lagi namanya Tiba-tiba Ngeblank Yaudah Nanti Bakalan ada update Tentang dia Tentang dia sih Dengar-dengar Untuk bulan Juli Ini Itu Hero SS Terbaru ya Dan Itu Elemennya Merah Tapi Belum ada sih Update disininya Seperti apa Jadi Yaudah Gitu aja Terima kasih Yang udah nonton Terima kasih Yang udah Ini ya Subscribe Dan like Yang masih Setia Untuk Ngeliat Channel Gue Untuk One Piece Facts Ini Jadi Yaudah Terima kasih Sampai jumpa